Halo, hai, saya Daniel Meriwandi, ketemu lagi sama DC Riliun ya. Oh ya, hari ini kita akan belajar masih buku 1S ya. Nah, sekarang kita belajarnya September 4. September 4, pembelajaran 1, halaman 83. Coba silakan dibuka bukunya. Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, judulnya ya. Nah, sekarang kita baca dulu. Lingkungan harus dijaga kebersihannya. Kita merasa nyaman tinggal di lingkungan yang bersih. Coba perhatikan di sini. Di sini ada gambar ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar ya. Nah, lingkungan manakah yang tidak kamu sukai? Ayo, yang mana yang kamu tidak sukai? Yang tidak kita sukai ini ya. Yang nomor 3, kenapa? Karena banyak sampah berseratan. Lalu lingkungan manakah yang kamu sukai? Mengapa? Yang mana yang kalian sukai? Apakah diang ini? Kali? Sungai? Apakah ini? Kota-kota besar? Ada gedung-gedung tinggi? Apakah ini taman? Ya. Kalau kalian suka taman, misalnya. Alasannya apa? Karena bisa bermain. Seperti itu. Atau kota. Kota yang ada gedung-gedung yang tinggi. Kalian suka. Kenapa? Karena banyak mobil-mobil atau mall gitu ya. Kalian suka yang mana? Nah, sekarang halaman 84. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Ini adalah sebuah surat. Surat ini ditunjukkan kepada Tony. Ini kita baca dulu. Tony mempunyai sahabat penang. Sahabat Tony bernama Gilang. Tony dan Gilang sering berkirim surat. Bacalah surat Gilang untuk Tony berikut. Nah, kata Gilang. Gilang menulis surat untuk Tony ya. Halo Tony. Tony, bagaimana kabarmu? Semoga tehat selalu. Tadi pagi aku ikut bekerja bakti. Membersihkan lingkungan. Ini pengalaman pertamaku. Semua warga. Semua warga sekitar rumahku ikut bekerja bakti. Katanya. Ada yang membersihkan selokan. Ada yang memakas dahan kohon. Aku membantu ayah menguang sampah. Setelah selesai, kami makan bersama. Bekerja bersama. Semua menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa ringan. Nah, lingkungan itu kini sudah bersih. Apakah kamu pernah ikut bekerja bakti? Membersihkan lingkungan? Nah, itu adalah surat dari Gilang untuk Tony. Contohnya apa? Gilang bercerita tentang pengalaman ikut bekerja bakti. Gilang menuliskan kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan itu adalah kalimat untuk memberitahu kepada seseorang apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita kerjakan. Nah, contohnya lingkunganku kini sudah bersih. Coba sebutkan kalimat pemberitahuan yang lain. Yang lain adalah, Tadi pagi aku ikut bekerja bakti. Nah, itu merupakan kalimat pemberitahuan. Oke, sekarang ke halaman 84. Untungan rumah juga harus dijaga kebersihannya. Bukan lingkungan sekitar rumah saja. Lingkungan rumah kita juga harus bersih. Nina dan Adi menfaatkan peraturan untuk menjaga lingkungan rumah. Nina dan Adi rajin memberikan halaman rumah. Nah, coba lihat gambar ini. Ini rumah Nina dan Adi ya. Ini Nina. Nina sedang apa? Nina sedang menghiram tanaman. Lalu Adi sedang apa? Adi sedang mengumpulkan botol. Lalu dibuang ke kotak sampah. Mengumpulkan sampah-sampah, botol-botol, atau klasik-klasik. Itu dikumpulkan dan dibuang ke kotak sampah. Nah, sekarang halaman 86. Ayo berkreasi. Itu ada LASBDP. Tony membantu ibu membisikan rumah. Tony membisikan debu dengan kemoceng. Nah, kalian tahu enggak kemoceng itu berasal dari apa? Kemoceng itu, di sini ada enggak ya? Kemoceng enggak ada ya. Kemoceng itu yang ada bulu-bulu itu ya. Yang ada bulu-bulu. Biasanya itu terbuat dari bulu ayam. Kemoceng itu digunakan untuk membersihkan lemari, meja, kursi, atau rak-rak buku. Nah, kemoceng itu terbuat dari bulu ayam. Nah, sekarang bagaimana cara membuat prakarya dari bulu ayam kelayam kemoceng? Nah, coba lihat di halaman 86. Bahan-bahannya ialah siapkan bulu ayam yang bersih, gunting benang sulam, manik-manik, kertas karton tebal, dan alat tulis. Pertama, potong kertas, lalu kertas karton dengan dengan mutiara atau manik-manik. Lalu lubangi, lubangi yang sudah dibuat tadi, kartonnya. Lalu, ujungnya itu dimasukin benang, dan benang itu dimasukin juga manik-manik. Setelah itu dilimitkan dengan bulu ayam. Nah, ini jadinya. Kalau kalian di rumah mau coba, silakan ya. Nanti enggak picture kasih tunggu setidak. Tapi kalau kalian mau coba, silakan ya. Nah, sekarang ke halaman 89. 89 itu olahraga, jadi kita skip, kita lompat, kita ke halaman 90. Halaman 90 itu ayo membaca. Di situ ada gambar. Ada gambar ayah, Adi, Nina, dan ibu ya. Serta seekor keinci dan kandangnya. Oh iya, dua ekor keinci dan kandangnya. Sekarang kita baca dulu. Adi membantu Nina memersihkan kandang keinci. Ibu menghampiri mereka di halaman. Bacalah percakapan ibu dan adi berikut. Nah, ibu berkata, apa yang kamu lakukan, adi? Lalu adi menjawab pertanyaan ibu. Aku bersama Kak Nina membantu ayah membersihkan kandang keinci. Lalu Nina menjawab, kandang keinci harus dibersihkan secara teratur agar keinci yang, aduh keinci yang berarti membuat, oh kandang keinci yang berarti membuat hitungan menjadi sehat. Lalu ibu bilang, betul Nina, kalau sudah selesai, jangan lupa cuci tangan kalian ya. Cuci tangan menggunakan sabun. Lalu Nina dan adi menjawab, ibu. Nah, manakah ungkapan pemberitahuan pada percakapan ibu dan adi? Garis bawahnya kalimat tersebut. Setelah selesai, buatlah lima contoh kalimat pemberitahuan. Nah, antara percakapan tadi, yang mana yang merupakan kalimat pemberitahuan? Yang merupakan kalimat pemberitahuan? ialah kandang keinci kami sudah bersih. Nah, kandang keinci kami sudah bersih karena sudah dicuci ya, sudah dibersihkan dengan ayahnya ya. Oke, teacher kira pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tugasnya, tugasnya itu kumpul sebelum jam 10 malam di Google Classroom seperti biasa. Oke, good morning.